Halo guys, Assalamualaikum selamat datang kembali di NN Top 11 Channel Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada Hari ini saya akan membahas seberapa bagus taktik strategi dan formasi 4141 request dari Bang Vigo Jadi Bang Vigo sebenarnya sudah request cukup lama guys, tapi baru sempat saya buatkan videonya Dia bilang Bang bahas formasi 4141 dengan menempatkan 4 back, 2 central back, 2 back sayap, 1 gandang tengah, 4 gandang serang, dan 1 striker Oke guys, kurang lebih formasinya seperti ini, nanti kita review bareng-bareng kelemahan serta kelebihannya ada di mana Dan hari ini saya coba menantang ripal berat saya di asosiasi yang punya kualitas mutu jauh lebih besar dari tim saya guys Jika kita bandingkan selisih mutunya hampir 40%an guys Jelas, jika kita lihat dari segi kualitas mutunya memang selisihnya teramat jauh dan mereka sangat dipamorikan untuk bisa mengalahkan tim kita hari ini Nah, buat teman-teman yang penasaran seberapa bagus sih taktik strategi dan formasi 4141 jika diterapkan untuk menghadapi tim yang lebih kuat Yuk simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini Jika berkenan, kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya Agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Tove11 Channel Oh iya, dan buat teman-teman khususnya para sultan yang bertanya Bang, dimana sih beli token yang harganya lebih murah tapi amanah? Oke, buat para sultan, Raja Minyak, Bos Mengkrenk, dan Juragan Bawang Barangkali mau beli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah Saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store Jadi, disana tuh menjual token dengan harga yang lebih terjangkau Dan di Kiano Store sekarang bisa top up via ID Tove11 atau bisa juga via login Jadi tuh gak apa lagi nih, buat para sultan, barangkali mau beli token Cek aja langsung ke Instagram atau Whatsappnya Kiano Store Pastikan kamu masuk ke Instagramnya Kiano Store lewat link deskripsi yang ada di bawah video ini Tujuannya untuk menghindari akun-akun palsu yang mengatasnamakan Kiano Store Dan berencana menipu teman-teman semua Jadi, saya ingatkan lagi, pastikan kamu masuk ke Instagram atau Whatsappnya Kiano Store Lewat link yang ada pada deskripsi video ini Terima kasih Oke guys, ini adalah lawan yang akan kita hadapi Mereka adalah tim yang sudah sangat berpengalaman Jika dilihat dari levelnya yang sudah mencapai level 112 sejauh ini Dan ini adalah pemain bintang, penyerang terbaik sekaligus pemain bermotor yang dimiliki oleh FK Frigigiani Kualitasnya saat ini di angka 183% dan gaya mainnya sudah level master guys Di usianya yang masih muda, dia juga sudah mengemas ratusan gol sejauh ini Jika dibandingkan dengan Mbappe, selisihnya juga cukup jauh guys Pemain lawan punya kualitas yang jauh lebih bagus dari pemain bintang yang saya miliki Oke guys, sayang sekali pertandingan akan segera berlangsung antara FK Frigigiani versus FC Butem Dan sebelum itu saya akan mengucapkan Binal Aijin, Walfa Aijin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman khususnya umat muslim di seluruh dunia Mohon maaf jika saya punya banyak salah kepada teman-teman di video-video sebelumnya Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya Semoga teman-teman memaafkan segala kesalahan saya Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang berkenan memaafkan saya Oke, kali ini saya menerapkan taktik dengan mental tim bertahan, pokus umpan sayap kanan, gaya mengumpan panjang, serangan balik nyala, gaya tekanan rendah, gaya tekel mudah, gaya penjagaan, jaga daerah tertentu, dan jebakan offside mati Oke, pemirsa pertandingan sudah berlangsung antara FC Butem versus FK Frigigiani Kita lihat serangan pertama gagal Mbappe terjebak offside dan sayap akan Mbappe masih melambung keluar lapangan Kita lihat, ya jelas sebuah offside, mereka memiliki penempatan posisi yang jauh lebih bagus daripada kalian Mbappe Dan kita lihat di sini formasi yang diterapkan oleh FK Frigigiani yaitu formasi 4-3-3 Mereka bermain sangat bagus dan mereka memiliki pemain-pemain yang sangat-sangat berkualitas daripada pemain yang kita miliki, pemirsa Kali ini kita lihat serangan kembali dilakukan oleh Kylian Mbappe Ada Arman diserang umpan kepada Dos Santos, umpan yang sangat baik dan oh sayang sekali lagi-lagi pemain Eps Butem terjebak offside Garcia Oke, kita lihat benar-benar sangat bagus penempatan posisi dari pemain-pemain FK Frigigiani Ini pemirsa Oke, di menit ke-6 masih belum ada gol tercipta dari kedua kesebelasan Kita masih terus berusaha untuk bisa mengemas satu gol ke gawang mereka Dan kita lihat serangan dilakukan oleh FK Frigigiani dari area tengah Cukup bagus umpan ke belakang Ada berjopik di sana umpan ke tengah Bagus sekali berbahaya dan hampir saja Tidak ada gol berkat Yasin Bono yang berhasil menangkap skrut kundar dengan sangat-sangat mudahnya pemirsa Menit 12, sebelum ada gol tercipta dari kedua kesebelasan Kita lihat FK Frigigiani masih berusaha untuk bisa mencetak gol ke gawang Epsi Butem Serangan kembali dilakukan dari sisi sebelah kiri umpan ke tengah Maksudnya ada Joran di sana, Joran melewati Oh sayang sekali masih bisa direbut Ada Kailan Mbappe di sana Mbappe mencoba umpan kepada Arman Lampat kali ini, balik kepada Arman cukup tenang Ada Kylian Mbappe, bagus sekali Mbappe berhasil mengemas satu gol ke gawang FK Frigigiani dan membawa Epsi Butem 1-0 atas tim tamu pemirsa Kali ini tendangan sudut untuk Epsi Butem Lampat umpan berhasil memaksudnya 7 tanduk saja Sayang, bola berat ditanduk oleh Frigig Ya, tidak ada gol tercipta sekolah masih 1-0 untuk keunggulan tuan rumah Kita lihat menit 21, waktu berjalan begitu cepat dan serangan kembali dilakukan Alde Garcia Di sana umpan ke tengah Dalfati cukup tenang kembali kepada Garcia Melebar ke sisi sebelah kiri ada Hakim GX Yang sekali masih bisa direbut menghasilkan serangan balik untuk FK Frigigiani Pemirsa, umpan ke tengah cukup tenang Ada Krokik di sana Lagi-lagi serangan balasan ditahan oleh O Di area tengah tidak ada gol tercipta Sekol masih 1-0 di menit 22 Serangan demi serangan dilakukan oleh kedua kesebelasan Tapi untuk sementara kita unggul dan kita tidak boleh meremehkan mereka begitu saja Meskipun kita unggul lebih dulu Tapi bisa saja mereka comeback di akhir babak pertama ini Pemirsa Kali ini FK Frigigiani mencoba membangun serangan dari area tengah Cukup tenang Mencoba melewati 1 penjagaan Bagus sekali Bagus sekali dan Oh penyelamatan yang sangat-sangat gemilang Dilakukan oleh Yasin Bono di menit 26 Tidak ada gol tercipta Kali ini kita akan memberikan bonus latihan menyerang lagi Pemirsa Tendangan sudut untuk FK Frigigiani Cukup tenang umpan crossing Dan oh lagi-lagi penyelamatan yang sangat luar biasa Dilakukan oleh Yasin Bono Sang penjaga gawang dari FC Buteng Tidak berhasil dibobol pemirsa Skor masih 1-0 Kali ini FK Frigigiani kembali membangun serangan Dari sisi belakir umpan ke belakang Ada Kosutik di sana Ada Milenik Ketengah Cukup tenang ada Frigig Oh bagus sekali Bisa melakukan penjagaan Dan dipotong dan menghasilkan serangan balik Untuk FC Buteng kali ini Kelian Bapak Aduh ngapain Palkir Aduh Belok lagi Harusnya lurus Lurus Oke Serangan dari sisi sebelah kanan Tidak cukup efektif Jadi kita akan coba untuk menyerang Dari area tengah Pertahanan FK Frigigiani ini Pemirsa Kita lihat apakah dengan perubahan taktik ini Kita bisa mengemas gol ke gawang FK Frigigiani Kali ini bagus sekali Oh dan hampir saja Frigig melakukan sepakan yang cukup keras Tapi sayang Tendangannya masih melambung Keluar lapangan Dan hanya menghasilkan tendangan gawang Untuk FC Buteng Menit 42 Skor masih 1-0 Untuk keunggulan Tuan Roma Oke Peningkatan Pertama dari pemain-pemain Lawan sudah Mulai terlihat Kita lihat serangan kembali dilakukan Dari sisi sebelah kiri Ada Kopiks disana Umpan ke tengah Bagus sekali Berbahaya Ada Joran disana Dan goal Joran berhasil melakukan sepakan keras Di dalam kotak penalti Dan membawa mereka menyamakan Kedudukan menjadi 1-1 Di menit 44 Pemirsa Oke Kita lihat Mereka berhasil menyamakan Kedudukan di babak pertama Skor menjadi 1-1 Pemirsa Dan kita lihat Ada sisi yang mungkin Bisa kita tembus Yaitu dari sisi sebelah Kanan Pertahanan mereka Atau kita bisa serang Dari sisi sebelah kiri Serangan kita Dan untuk Taktiknya kita masih tetap bertahan Kita akan coba Ubah Ke Gigi menyerang Apakah dengan perubahan taktik ini Kita bisa Mencetak goal ke gawang FK Vizekani Di babak kedua Ataukah dengan perubahan taktik ini Saya melakukan kesalahan Sehingga FK Vizekani Bisa comeback Di Babak kedua ini Pemirsa Oke mari kita lihat saja Dan teman-teman tadi sudah Lihat game lainnya seperti apa Coba tinggalkan komentar di bawah ini Apakah dengan perubahan taktik ini Saya melakukan Sesuatu yang Cukup benar Atau malah Saya melakukan kesalahan Yang sangat patar Tinggalkan komentar di bawah video ini Kali ini serangan dilakukan oleh FK Vizekani Dari area tengah Ada jawaban di sana Cukur bayar dibayang-bayang Dibayang oleh Prena Dan hampir saja Untung Yassin Bono Berhasil melindungi gawangnya Dengan sangat mudah Pemirsa Serangan demi serangan Dilakukan oleh kedua Kesebelasan Menit 50 Skor masih Satu sama Di babak Kedua ini Pemirsa Kali ini Mereka kembali membangun Serangan dari sisi Sebelah kiri Ada Kopik Cisner Bang-bang Dari Dosantos Mo Bagus sekali Ada Zoran Di sana Zoran Lagi-lagi Yassin Bono Membuat penyelamatan Yang sangat menakjubkan Dan menangkap Skulit bundar Dengan sangat-sangat mudah Kita lihat Ada pemain FC Butang Yang bermain tidak maksimal Di sisi sebelah kiri Dan kita terpaksa harus Menggantinya Dengan Five Free Yang biasanya bermain Sangat bagus Ketika dia bermain Sebagai pemain Dan kali ini Ada Kopik di sana Dan sayang sekali Bung kita lihat FK Kredi Gani berhasil Mengemas satu gol lagi Dan mereka comeback Di babak kedua Skor menjadi 2-1 Sayang sekali Saya melakukan kesalahan Di babak kedua Hingga mereka berhasil Mencetak satu gol lagi Dan kita lihat Five Free masuk Menggantikan Akosta Yang bermain tidak maksimal Di babak kedua ini Pemirsa Kali ini saya juga akan Menggantikan Oh dengan Nikola Sotamendi Juga bermain tidak maksimal Kali ini serangan Dilakukan oleh Hakim Jek Hakim Jek Hakim Jek dan Goal Hakim Jek Berhasil Mengemas satu gol Untuk menyamakan Dudukan menjadi 2-2 Di babak kedua Pemirsa Five Free masuk Di babak kedua Berhasil memberikan asus Untuk Hakim Jek Otamendi masuk Menggantikan Jio Di menit 62 Kita lihat serangan Kembali dilakukan oleh FK Free Jekani Di babak kedua Umpan Pada Kopiks Kembali pada Siapa di sana Masih bisa dipotong oleh Hakim Jek Cukup tenang Kali ini Garcia sayang sekali Kylian Bapeh jelas Sebuah offside Ya jelas Sebuah offside Sangat jauh sekali Di sana Pemirsa Ya jelas Sebuah offside Penempatan posisi Yang sangat-sangat bagus Dari pemain-pemain FK Free Jekani Kali ini kita akan Coba menarik mundur Kylian Bapeh Dia akan bermain Sebagai gelandang Serang Dan kali ini Alpati akan bermain Sebagai striker Di babak kedua Kita lihat apakah Dengan perubahan taktik ini Kita kembali mencetak Call ke bawang mereka Atau kita yang akan Kebobolan Pemirsa Mencetak gol lagi Tapi sayang tenangannya Masih melenceng Di sisi sebelah kanan Penjaga gawang FC Puteng Yaitu Yasin Bono Oke kali ini Perubahan Formasi kembali Dilakukan oleh FC Puteng Kali ini Alpati dimasuk Menggantikan Garcia Ya kali ini Serangan dilakukan kembali Ada Faisik di sana Cukup tenang Smerde Pak Umpar ke tengah Ada Fulin di sana Bagus sekali Masih bisa di blok Oleh Nikola Sotamendi Ya serangan demi serangan Dilakukan oleh Kedua kesebelasan Kita lihat Yasin Bono Bermain sangat bagus Dengan nilai 7,1 Sedekat pemain lainnya Bermain tidak maksimal Alcidi masuk Menggantikan Garcia Di menit 76 Kali ini serangan Dilakukan kembali Oleh Fyfri Dari sisi sebelah kanan Mumpanku ada Frank Lampard Cukup tenang Oh Jelas Buah pelanggaran Fulin melakukan Buah pelanggaran keras Terhadap Kelian Mbappé Kali ini Pendangan berbesar Kan diberikan Mbappé Ancang-ancang Tendang langsung Dan Kita lihat Kuo Tidak ternyata Skegis melakukan Penyelamatan yang Sangat-sangat Gemilang Di menit-menit krusial Seperti ini Jangan sampai kita kebobolan Kita lihat Menit 80 Dan kita akan terus Memberikan bonus latihan Menyerang di bapak kedua Ini pemirsa Serangan kembali dilakukan Kali ini Saya akan coba Mengganti kembali Al-Fatih Dia akan berpengar Sebagai gerandang serang Dan Mbappé Bermain di posisi striker Kali ini Kita lihat Serangan kembali dilakukan Sayang sekali Masih bisa di putungan Sangat baik oleh Pemain dari FKVJK Pemirsa Peningkatan Pepoma Kembali terlihat Dari pemain-pemain FC Puteng Di menit 88 Kali ini Pajikani membangun Serangan dari area tengah Melebar ke sisi sebelah kiri Ada Smedrov Yak di sana Uman ke tengah Bagus sekali Berbahaya Belakang Ada Fajik Masih bisa di blok Dengan sangat-sangat baik Oleh Dos Santos Moura Menit 88 Skor Masih 2-2 Kita tetap Berusaha keras Untuk bisa Mencetak gol Kegawang Lawan Tapi mereka Memiliki pertahanan Yang sangat-sangat Koko Pemirsa Mereka memiliki Pemain-pemain yang Sangat-sangat Solid Di lini pertahanan Dari FKVJK Oke Kita akan coba Mengganti Dos Santos Dan memasukkan Ginting di bawah kedua Karena saya tidak memiliki Opsi lain Selain memasukkan Ginting Ginting adalah Glandang serang kiri Dan ini satu kesalahan Yang saya lakukan Tapi tidak apa-apa Kita akan coba Jika kita berhasil Menahan Serangan-serangan Yang dilakukan oleh FKVJK Kita mungkin bisa Mengalahkan mereka Atau kita membawa Pertandingan ini Ke babak adu penalti Berbahaya The free love Pertan Sayang Sekali tembakan Lawat Masih melesetipis Di sisi kiri Penjaga gawang FKVJK Yang bermain sangat Luar biasa Di pertandingan kali ini Pemirsa Skor masih 22 Di menit 95 Kali ini Alpati Umpen Umpen ke belakang Dari Kam bagot Di sana Five free Sayang Mereka bisa Dilihat kembali Serangan balik Dilakukan oleh FKVJK Umpen ke Sisi bakan Anda Filin Di sana Filin Coba Menlewat penjagaan Filin Bagus sekali Oh Masih bisa Direbut oleh Nikolas Showtime Indy Yang berhasil Menganfrensi Tepat waktu Menit 97 Serangan demi serangan Dilakukan Kali ini Tendangan sudut Dilakukan oleh FKVJK Bagus sekali Tanduk saja Dan hampir saja Tapi sayang lagi-lagi Yasin Bono Berhasil menyelamatkan Gawangnya Dengan sangat-sangat Luar biasa Menit 100 Kor masih 22 Kita berusaha keras Meskipun dari segi Kualitas kita Kalah Pemirsa Oke dan kita akan Coba kembali Menyerang dari area Tengah pertahanan Dari FKVJK Ini di menit 104 Kita lihat tangan Kembali dilakukan oleh Zoran berbaik Sekali Zoran Lumpan melebar Ke sisi sebelah kanan Oh tidak ternyata Oh bagus sekali Ketengah ada Simardoping disana Simardoping dan Pendol langsung masih Bisa ditepis dengan Sangat baik oleh Penjaga gawang FC Butang yaitu Yasin Bono Di menit 104 Kor masih 22 Pemirsa Ya kita disini Menempatkan 2 pemain Yang tidak bermain Di posisi terbaiknya Oke ini adalah Suatu kesalahan Yang harusnya tidak Dilakukan oleh Teman-teman semua Jadi ini adalah Strategi yang Cukup kacau Karena saya tidak memiliki Opsi yang cukup bagus Jadi terpaksa saya Menempatkan pemain Tidak di posisi terbaiknya Dan kali ini kita akan Coba menyerang dari Area tengah Dengan gaya umpan 42 dan kita akan Coba menerapkan Gaya tekanan tinggi Dan gaya tackle Keras Pemirsa Kita akan coba Dengan kurupan taktik ini Apakah kita berhasil Mengemas satu gol Ke gawang mereka Atau justru mereka Yang akan mencetak gol Ke gawang tim kita Skor masih 22 Dan kali ini serangan Kembali dilakukan oleh Eva Frizikani Cukup tenang Umpan melebar ke sisi Sebelah kanan Bagus sekali Berbahaya 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 Dan gol Sayang sekali Sepakan yang cukup keras Tapi ada potensi Offside Kita lihat Offside 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 Smerdeva Offside Aduh Sayang sekali Onside pemirsa Penempatan yang sangat Baik dari Smerdeva Berhasil membawa FK Vizikani Unggul 3-2 Atas Tuan rumah pemirsa Ya ini adalah Perubahan strategi Yang saya lakukan Cukup salah Jadi Satu kesalahan Yang saya perbuat Menjadi petaka Untuk tim saya sendiri Sebenarnya Taktik strategi Dan formasi 4-1-4-1 ini Cukup bagus Tapi karena Disini saya tidak Menempatkan Dua pemain Di posisi terbaiknya Ini yang membuat Tim saya harus Kecolongan Dari sisi sebelah Kanan Pertahanan tim kita Pemirsa Jadi ya Kesimpulannya Taktik strategi Dan formasi ini Cukup bagus Tapi sayang sekali Tidak bisa Membawa tim kita Meraih kemenangan Oke dan pertandingan berakhir Dan formasi 4-1-4-1 ini Sebenarnya juga cukup Bagus Jika diterapkan Dengan Taktik strategi Dan perubahan Pemain yang tepat Tapi sayang sekali Saya tidak melakukan Hal tersebut Dan ini membuat Tim saya kalah Tipis 3-2 Atas FK Frije Kenny Di laga ujit coba Ini pemirsa Dan untuk penguasaan bola Sendiri FK Frije Kenny Sedikit lebih Unggu 54 Berbanding 46% Sedangkan Dari total tembakan Mereka juga lebih Banyak melakukan Percobaan tembakan Total 24 kali Percobaan 14 tepat tersaran Dan 3 berbuah Percobaan tembakan 4 tepat tersaran Dan 2 berbuah gol Oke kali ini Untuk main off the match Pertandingan sendiri Tidak ada di FCP Ya Yasin Bono Bermain cukup bagus Begitupun dengan Kelian Mbappe Sayang sekali Beberapa pemain pengganti Juga bermain tidak maksimal Dengan mendapatkan nilai 5 Dan kita tahu Bahwa FK Frije Kenny Memiliki pemain-pemain Yang sangat luar biasa Mari kita lihat Susunan pemain Dari FK Frije Kenny Ya Jelas mereka bermain Sangat luar biasa Semua pemain di posisi Masing-masing Memiliki nilai Yang sangat-sangat bagus Di pertandingan kali ini Dan ini adalah Salah satu perbedaan Mencolok antara Kedua tim pemirsa Oke jadi gimana nih Menurut teman-teman Taktik, strategi Dan formasi 4-1-4-1 Yang kita terapkan hari ini Apakah bagus atau tidak Silahkan tinggalkan komentar Di bawah video ini Oke Mungkin itu saja Yang bisa saya bahas kali ini Terima kasih banyak Buat teman-teman yang sudah request Terima kasih juga Untuk teman-teman yang sudah Menonton video ini sampai selesai Terima kasih juga Untuk membership NN Toki 11 Dan terima kasih banyak Buat teman-teman yang selalu mendukung Dan mendoakan saya sejauh ini Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam walaupun harga Salam Toffi 11 Indonesia